Kembali seorang ibu hamil diduga ditolak bersalin oleh rumah sakit di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Dokter yang menangani persalinan diduga menolak melayani pasien karena suami ibu hamil tersebut bekerja di daerah terjangkit COVID-19. Beruntung ada bidan yang bersedia membuka tempat praktiknya membantu persalinan hingga bayi lahir dengan selamat. Sisi TV merekam saat Sri Mahayu, 33 tahun, warga mandi angin Bukit Tinggi Sumatera Barat tiba di tempat praktik bidan. Sri sebelumnya sempat mengalami kejadian tak menyenangkan karena diduga ditolak bersalin di rumah sakit. Bermula saat Sabtu 2 Mei, Sri mulai menunjukkan tanda akan melahirkan. Saat dibawa ke IG di rumah sakit Jenderal Sudirman, Bukit Tinggi, Sri menjalani sejumlah prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Sri lalu ditanya soal pekerjaan suami. Suaminya Rinaldi, 47 tahun, bekerja di kota Duri, Riau. Sri lalu diduga tak lagi dilayani dan langsung diminta ke rumah sakit lain dengan alasan kontak dengan orang dari daerah terjangkit COVID-19, yaitu suaminya sendiri. Dokter diduga tak mau melayani sementara air ketubannya sudah pecah. Sri dan adiknya Emma akhirnya pergi ke praktik bidan swasta di pinggiran kota dan enggan ke rumah sakit lainnya karena takut kembali ditolak. Sri akhirnya melahirkan bayi laki-laki dengan berat 3,3 kg dan panjang 48 cm. Tapi pas masuk dokter di dalam, tak siapa dokternya saya enggak tahu kan. Dibilangnya enggak seseh doh, enggak mau dia meriksa apa doh katanya kah. Itu keluar, dibilangnya enggak bisa diproses di sini doh katanya. Nah, itu disuruhnya pergi ke rumah sakit yang memutar enggak, ya sih katanya. Takutnya kan ketuban dipecah. Kejadian rumah sakit dan praktik bidan menolak bersalin ibu hamil merupakan yang kedua kalinya terjadi. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Bukitinggi menyatakan para bidan kekurangan alat pelindung diri, APD. Menyikapi tentang pandemi COVID-19 dengan menggunakan APD level 2 pada waktu memberikan pelayanan kepada ibu melahirkan. Wali Kota Bukitinggi, Ramlan Nurmatias menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan menelusuri kasus penolakan persalinan ibu hamil yang kerap terjadi. Dari Bukitinggi, Sumatera Barat, Wayus Gumbang, Ainews melaporkan. Terima kasih.